Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam linduan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah Sehat selalu Sahabat kebahagiaan Untuk tema kita hari ini, Kevin cek ya Energi untuk cinta bersegi-segi Atau mungkin juga cinta terlarang Bagaimana energinya dia untuk saat ini Dan apa yang dia rasakan kepada sahabat kebahagiaan Usahakan ini adalah tema kalian Sesuaikan dengan porsi dan juga tema kalian Biar sahabat kebahagiaan tidak salah persepsi ya Karena ini adalah bacaan general Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu Energi dia atau justru energi orang lain Dan selalu ceritakan positif vibe Dimanapun kalian berada Dimulai dengan berkomentar positif Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya Karena Kevin diakin dan percaya bahwa Salam kebahagiaan adalah orang-orang yang bijak sana Yang bisa menelah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini Kita akan cek bersama-sama Untuk cinta bersegi Yang dia rasa saat ini kepada sahabat kebahagiaan Kita cek untuk energinya Apa yang dia rasa Usahakan untuk fokus pada diri Fokus pada diri Bayangkan dia dan sebut nama dia Cinta bersegi kamu Oke Tidak Kevin ambil ya Ini bukan energi Kevin tarik dulu untuk energinya Oke Terhubung kepada sahabat kebahagiaan Cinta bersegi Yang dia rasa Saat ini Apa yang dia pikirkan Apa yang terkoneksi dengan kamu Bagaimana untuk energi dia Kita akan cek Bersama-sama Untuk kartu yang pertama Ada kartu seven of pentacles Sahabat kebahagiaan Kalau berkaitan dari energi orang ini Bagaimana situasinya dia Sebagai kata pembuka Apakah dia setia kepada sahabat kebahagiaan Ada indikasi orang ini memang selalu bisa menunggu sesuatu hal Yang berkaitan dari hubungan ini Ya Walaupun kalian menjalin hubungan cinta bersegi-segi Ternyata orang ini memang selalu menunggu kamu Menunggu hadirnya sahabat kebahagiaan Karena dia merasa mendapatkan sebuah pelayanan cinta yang memuaskan Dari segi emosionalnya Orang ini sangat menikmati hubungan bersama sahabat kebahagiaan Bagi diri dia Kau adalah orang yang bisa membuat diri dia merasa dihargai Mungkin tak sebanding dengan realita hidupnya Dia mungkin merasakan kurang dihargai oleh pasangan sahnya Jika dia yang memiliki pasangan sah Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan yang sebaliknya Mungkin kamu merasakan diri kamu tidak dihargai oleh pasangan sah kamu Sehingga kalian terkoneksi disini Ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh kayak ngerasa bahwa Aku butuh ini Aku butuh diperhatikan Aku butuh dihargai Orang ini memang saat menghargai kamu Walaupun terkadang masalah-masalah yang terjadi bersinggungan Tentang sebuah komitmen atau tentang sebuah kepastian Cinta bersegi atau cinta terlarang Terkadang memang ada sebuah candu di dalamnya Karena masing-masing diantara kalian Saling mengerti satu sama lain Dan Hubungan awal ketika kalian bisa saling mengerti satu sama lain Merasakan bahwa Dia adalah gambaran Kekasih yang aku harapkan Ya memang Pertemuan kamu dengan diri dia Dipertemukan di waktu yang tidak tepat Tapi orang ini untuk energi saat ini Akan tetap stay Kepada diri sawat kebahagiaan Untuk energi yang selanjutnya Oke sawat kebahagiaan Kalian bisa lihat kartunya adalah Two of cup Two of cup di dalam kartu tarot Memiliki makna tentang sebuah koneksi Ikatan Atau tentang sebuah cinta Bagaimana dia dengan kamu Dia memang melekat kepada kamu Dalam ikatan cinta Penuh candu Penuh geira Masing-masing diantara kamu dengan dia Merasakan kedekatan yang Lebih intim Dibanding dengan Kekasih hati kamu Atau kekasih hati dia Atau pasangan sah Resminya Koneksi ini terbentuk Karena sesuatu hal Di antara kalian itu Memiliki banyak sekali kesamaan Terkadang Sawat kebahagiaan seperti Menolak kehidupan ini Kenapa kita selalu dipertemukan Di waktu yang tidak tepat Aku tahu Aku merasakan cinta dari kamu Dan kamu tahu Kamu juga mendapatkan Sebuah cinta dari diriku Kita terkoneksi Dan aku heran Dengan koneksi semacam ini Kenapa kau selalu memanggilku Dan aku tahu Apa yang sedang kamu lakukan disitu Dia pun juga sama Dia tahu Apa yang sedang Sahabat kebahagiaan Rasakan Koneksi tentang Cinta bersegi Atau cinta terlarang Memiliki sisi adrenalin Yang luar biasa Sehingga Energinya disini Saling memandang Satu sama lain Simbolnya ada seseorang Yang saling memandang Satu sama lain Dan energi kalian adalah Infinity Atau tak terbatas Kalian seakan-akan terikat Sebuah koneksi yang Terkadang menyiksa Terkadang menikmati Situasi hubungan ini Hubungan ini memang penuh Dengan candu Penuh dengan gairah Penuh dengan kemesraan Dia layaknya orang Yang bisa memberikan Sisi romansa Yang cukup hangat Ketika hubungannya intim Kalian memang mengikat Kalian memang mengikat Satu sama lain Dalam perasaan cinta Dan candu ini Dia memang Selalu membandingkan Dengan realita Hidupnya Dan juga kami Seakan-akan Sahabat kebahagiaan Adalah fantasi Terbesarnya Untuk bisa memperkaya Kekuatan cintanya Kevin melihat Orang ini memang Memiliki cinta Kasih yang luar biasa Kepada diri kamu Tapi kamu Tak punya hak cinta Untuk bisa Merasakan segala sesuatunya Karena cinta ini Terbatas Terbatas waktu Terbatas situasi Sehingga hak cinta kamu Tidak bisa Memiliki seutuhnya Pada dasarnya Orang ini punya bekal Cinta yang besar Kepada kamu Namun Cinta yang Waktunya tidak tepat Di sini Membuat kalian itu Ragu Untuk melangkah Maju ke depan Dia berpesan Kepada soal kebahagiaan Kita nikmati Apa yang kita rasakan Karena ini adalah cinta Ini adalah perasaan Yang murni Aku kepadamu Tidak dibuat-buat Dalam mencintai Tapi terkadang Suatu hal yang Membuat kamu marah Tentang keadaanku Di sini Ini adalah keadaan Yang membuat kita Berada di kondisi Tidak nyaman Two of cup Ini simbol koneksi Terkadang membingungkan Kenapa kita punya koneksi Ikatan batin yang kuat Padahal aku tahu Bahwa ini adalah hubungan Cinta terlarang Cinta bersigi-segi Apakah itu Cinta yang kita rasakan adalah Sebuah kenyataan Dia berkata bahwa Ini adalah kenyataan Kita memang sudah terlanjur Dalam cinta ini Aku hanya ingin Kita menikmati saja Ini adalah kata hati Dari diri dia Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke Sawat kebagian lagi-lagi Tentang sebuah koneksi Kalian bisa lihat simbolnya Ini ada simbol Laki-laki perempuan Walaupun simbolnya Unik ya Si lemon ular Ini lemon terikat Di sini Lalu di sini juga ada Simbol laki-laki dan perempuan Terikat di dalam Sebuah koneksi Apakah kalian memiliki Sebuah garis jodoh Apakah jodoh itu Harus saling memiliki Suatu sama lain Terkadang kita selalu Bertanya tentang Apakah jodoh itu Seperti apa jodoh itu Ya Jodoh adalah sesuatu hal Yang mungkin vibrasinya Antara kamu dengan diri dia Selalu memiliki sebuah koneksi Terkadang kita bisa berjodoh Dengan siapapun Berjodoh dengan keadaan Berjodoh dengan benda-benda Yang ingin kita miliki Dan dia adalah bagian Manifestasi Dari wujud seseorang Yang terikat dalam Koneksi batin kepada kamu Tapi Kevin Tidak menjamin bahwa Ini adalah jodohmu Karena ini adalah Beberapa orang yang Mengisi ruang hati kamu Di dalam sepi The moon Memiliki makna Tentang sisi sepi Kalian memang Dipertemukan di dalam Terasaan sepi yang sama Kemudian terobati Saling menyembuhkan Satu sama lain Koneksi batin kalian Memang Lain daripada yang lain Karena kalian sudah Masuk ke dalam cinta Secara Emosional The moon memiliki Makna tentang Emosional Kau dan dia Terikat secara Cinta Emosional Dan pengertian Dari cinta secara Emosional itu adalah Hubungan Ikatan Emosional Yang selalu memiliki Sebuah kisahnya sendiri Dan sulit Untuk terputuskan Karena kisah-kisah Yang terjalin Di antara kamu Dengan dia Selalu memelibatkan Sisi emosional kamu Yang terkadang Pikiran logika Tidak bisa Mematahkan hubungan ini Yang terkadang Argumen orang lain Atau pendapat orang lain Tidak bisa kamu terima Karena kamu mencintai Diri dia Dari hati Dia pun juga sama Dia mencintai kamu Dari hati Namun hubungan ini Memiliki banyak ketakutan Kita tidak bisa Bertemu di dalam Sebuah komitmen Orang ini punya Keintiman yang luar biasa Kepada kamu Dia selalu memberikan Sebuah kenyamanan Ketika kamu Lagi banyak masalah Ketika kamu lagi Berada di kondisi Ketakutan Kecemasan Kamu selalu ingat dia Gak tau kenapa Ketika kamu lagi Banyak sekali Kecemasan Ketakutan Ingatnya dia Dan bagaimana Dengan diri dia Ya dia sama Ketika dia banyak masalah Ketika dia lagi Berada di kondisi Yang tidak baik-baik saja Dia ingin Secepatnya Cerita sama kamu Karena dengan Bercerita kepada Salat kebahagiaan Orang ini bisa Merasa terobati Ini adalah hebatnya Hubungan kalian Tapi perlu diingatkan Hal semacam ini Tidak bisa dibanggakan Karena cinta Bersegi Atau cinta Terlarang Terkadang Kalian harus bisa Melihat Realitanya Cinta memang Tak ada Yang salah Kita punya hak Untuk cinta Tapi kita harus bisa Mengenal Tentang kondisi cinta Disini Yang dia rasakan Adalah natural Mencintai kamu Karena sebab Akibat Yang kalian timbulkan Saling perhatian Satu sama lain Saling mengisi Dan saling mengobati Satu sama lain Disini Kevin melihat Orang ini Dan saat ini Merasakan Kau adalah orang Yang bisa membuat Diri dia Tersenyum Bahagia Dan selalu bisa Bersemangat Dan dia akan selalu Bercerita tentang Apapun yang terjadi Dalam hidupnya dia Dia pengen ceritanya Sama kamu Karena kamu adalah Orang yang mendengarkan Lalu untuk Ini yang selanjutnya Oke Saud kebahagiaan Ternyata memang benar ya Orang ini memang Memikirkan kamu Ada simbol seseorang Disini Lalu di dalam Kepalanya dia Ada sebuah Kisah cinta Mengindikasi Bahwa orang ini Memang memikirkan Kamu Dia memang cemas Tentang keadaan ini Apakah Aku bisa memenangkan Hubungan ini Apakah aku bisa Meraih bahagia Bersama denganmu Karena aku tak henti Selalu memikirkan kamu Dan apapun yang terjadi Dalam hidupku Baik hal yang kecil Pengalaman kecil Aku pengen Mengisahkannya Menceritakannya Sama kamu Karena aku adalah Tempat berbahagia Yang nyaman Bahkan Hal konyol pun Bisa aku ceritakan Kepada kamu Kamu menerima itu semua Makanya aku suka Sama kamu Ini adalah Apa yang dia rasakan Kepada Sahabat kebahagiaan Lalu untuk energi Yang selanjutnya Oke ada kartu Wheel of Fortune Sahabat kebahagiaan Mencintai dalam Hubungan semacam ini Seperti bermain Sebuah peluang Ya Dia memang merasakan Sebuah peluang Yang luar biasa Ketika Macam hubungan ini Bersama kamu Dia merasa beruntung Dampak kamu Dicintai kamu Disayangi oleh kamu Sahabat kebahagiaan Memang Merubah Segala bentuk Tatanan hidupnya dia Yang tadinya dia Menjadi orang yang Tidak baik-baik saja Berkat diri kamu Dia menjadi beruntung Wheel of Fortune Mengapa cinta bersegi ini Terkadang bisa membuat Orang itu beruntung Karena ada sebuah Rasa semangat Dia kembali semangat Berkat mengenal cinta disini Walaupun ini salah Tapi orang ini Akan selalu bersemangat Karena dia pengen Menceritakan segala sesuatu Satunya kepada kamu Dan untuk saat ini Dia menyimpan sebuah cerita Yang nantinya akan dia ceritakan Kepada seorang kebahagiaan Dalam waktu dekat ini Termasuk Beberapa hal yang Menurut dia ini adalah Keberuntungan diri dia Atau pencapaian diri dia Dia akan menceritakan kepada Sahabat kebahagiaan Oke Untuk energi yang selanjutnya Ada kartu Nine of Pentacles Satu bagian Orang ini akan berbagi Sesuatu hal kepada kamu Ada simbol sosok Disini dia memegang Sekot burung Dan seperti memberikan Kepada diri kamu Mengindikasi bahwa Dia akan memberikan Sebuah kabar Kepada kamu Apapun kabarnya Disini Jika hubungan kamu Bersama diri dia Sementara untuk Off Dia akan kembali Muncul kepada kamu Dan menceritakan Apa yang terjadi Dalam hidupnya Karena orang ini Tidak sabar Untuk menceritakan Pengalaman hidupnya Kepada kamu Dan tentunya Sahabat kebahagiaan Kamu harus siap Mendengarkan Apapun yang Ingin dia Utarakan kepada kamu Lalu untuk Energi yang selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Adakah itu Egg of Swords Ya Ternyata dia sudah Bisa melalui Beberapa hal yang berkaitan Dari permasalahan Hidupnya dia Dia berhasil Menyelesaikan Permasalahannya Makanya dia mau Cerita sama kamu Untuk saat ini Orang ini ternyata Memang Akan jauh lebih bisa Terbuka kepada diri Sahabat kebahagiaan Kemarin-kemarin Dia gak mau cerita Apapun kepada kamu Bilangnya sibuk Ada urusan Ya memang benar Ada urusan disitu Dan di end of Will of Fortune Tertuju pada Nine of Pentacles Dan Egg of Swords Ini mengindikasi Bahwa orang ini Akan melepaskan Sesuatu hal Yang membuat kamu Kemarin-kemarin Kayak khawatir Sama dia Nanti dia akan Menceritakan semuanya Setelah dia menceritakan Semuanya kepada Sahabat kebahagiaan Kalian akan kembali Merasakan sebuah Kemelekatan Dalam hubungan ini Ya Melekat dalam artian Kamu dengan dia Ada sebuah Keintiman Dan keintiman itu Adalah candu Orang ini sudah Terbiasa Kepadamu Sehingga dia Pengen cerita Apapun kepada kamu Untuk energi Yang selanjutnya Oke Sahabat kebahagiaan Ada kartu Patch of One Ternyata memang benar ya Dia sudah menyelesaikan Beberapa urusan Dan permasalahannya dia Kali ini dia akan Lebih fokus terhadap Hubungan cinta Mersegi ini Dia akan datang Mendekat kepada kamu Dan kamu akan kembali Disuguhkan oleh Candu cintanya Karena dia adalah Orang yang pandai Untuk merayu kamu Untuk membuat Suasana kamu Merasa dicintai Orang ini memang Mencintai kamu Memberikan sebuah Pelayanan cinta Dari apa yang Kamu butuhkan Tapi perlu diingatkan Apakah hal ini Selamanya akan Kalian nikmati Atau tidak Pada dasarnya Cinta bersigi-segi Adalah sesuatu hal yang Sifatnya adalah Sementara Pada nantinya Kalian juga akan Merasakan Tentang penolakan Dan kesadaran cinta Namun juga Hubungan ini Dipaksakan Selama-kelamaan Juga akan menjerat Kamu Dalam koneksi ini Yang tidak tahu Kapan ujungnya Dan apa endingnya Untuk energi yang selanjutnya Oke Saud kebagian Ada kartu Ten of sword Ya Kalau berkaitan Dari perasaan Apakah Dia sanggup Kehilangan kamu Apakah dia sanggup Untuk melanjutkan Hidupnya dia Tanpamu Untuk saat ini Kevin melihat Orang ini belum sanggup Karena dia masih Membutuhkan kamu Dan masih ingin Berbagi cerita Dan suasana Dia memang Nyamannya sama kamu Kalian kalau Nyambung Kalau ngobrol Sorry Kalau ngobrol Itu nyambung banget Dan ini yang membuat diri dia Merasa dihargai Kamu bukan hanya Sebatas kekasih Bayangan Cinta telarang Cinta Bersegi-segi saja Tapi kamu adalah Sahabat Teman Yang setia untuk Di Ajak Untuk bercerita Dan energi Dan energi sahabat kebaikan Menyembuhkan Luka batinnya Untuk energi yang selanjutnya Oke Ada kartun The sun Ya Seakan-akan orang ini Berharap banyak Kepada kamu Dan waktu dekat nanti Hubungan kamu Bersama diri Dia akan merasakan Sebuah suasana Yang jauh lebih hangat lagi Dan untuk dia Yang tak ada komunikasi Sama kamu Dia akan muncul Memberikan sebuah cerita Dan harapan baru Kepada kamu Namun jika Saat kebahagiaan Merasakan bahwa Ya Aku Lebih baik Memilih untuk Tidak melanjutkan ini Maka keputusan itu Kepin serahkan Kepada sahabat kebahagiaan Dan orang ini memang Untuk saat ini Belum sanggup Untuk kehilangan kamu Dia masih kekeh Kepada kamu Kalau berkaitan Apakah orang ini Bisa memberikan Kepastian sama kamu Tidak semudah itu Sahabat kebahagiaan Tidak semudah itu Dia bisa memberikan Sebuah kepastian Kepastian kepada kamu Walaupun disini Kamu dengan dia Ada cinta Ada koneksi Oke Sahabat kebahagiaan Ada kartu Queen of One Ini elemen api Ini elemen api lagi Ya Suasana hangat Akan Kembali muncul Dalam beberapa hari Kemudian Atau mungkin juga Sudah terjadi Dan disini Kepin melihat Orang ini memang Merindukan sesuatu Kepada kamu Merindukan suasana Dimana Sahabat kebahagiaan Antusias Mendengarkan ceritanya Dan dia juga Akan antusias Mendengarkan cerita kamu Berbagi pengalaman cinta Dan Waktu yang Telah kalian lalui Ternyata orang ini Lagi kangen Sama Sahabat kebahagiaan Oke Sahabat kebahagiaan Ada dua kartu Queen muncul disini Kalau berkaitan Dari cinta Benarkah Cintanya Dia kepada kamu Ya Memang benar Kartu Two of Cup Simbol dari cinta Queen of One Dan Queen of Cup Simbol Perasanya dia Kepada kamu Namun cinta ini Mungkin Terbagi Menjadi Segi-segi Sehingga dia Terkadang kewalahan Mencintai kamu Atau yang sahnya Atau mungkin juga Sebaliknya Sahabat kebahagiaan Mencintai dia Atau mencintai Yang sahnya Dari kamu Karena sebuah komitmen Dia tidak bisa meninggalkan Yang sahnya Hal itu juga terjadi Pada sahabat kebahagiaan Karena sebuah komitmen Kamu tidak bisa meninggalkan itu Tapi masing-masing Di antara kamu Dengan dia Untuk saat ini Adalah menikmati Apa yang terjadi Dan apa yang sedang berlangsung Untuk saat ini Sehingga dia merasa Bahwa Ya Kita terkadang Seperti mengulur waktu Untuk berpisah Dia tahu endingnya Seperti apa Tapi dia tidak Mau mengingat hal itu Atau mungkin juga Sebaliknya Sahabat kebahagiaan Kamu juga tahu Endingnya Seperti apa Mungkin kamu Denial Mungkin kamu Menolak Untuk melihat Kedepannya Bagaimana dengan diri dia Mungkin dia Adalah orang yang dulu Tidak pernah Direstui Hubungannya Dengan kamu Oleh kedua orang tuamu Atau mungkin juga Karena ada sebuah perbedaan Atau mungkin juga Kisah masa lalu Yang sudah usai Namun kembali bangkit Dalam perjalanan Waktu kamu Ketika kamu sudah Ada yang punya Atau sebaliknya Ketika dia sudah Ada yang punya Dan Yang tersisa Oke Teringat 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 Hal itu Hal itu kepada Sahabat kebahagiaan Oke Ada kaitan The hangman Sahabat kebahagiaan The hangman Seperti hubungan Yang digantungkan Ya hubungan ini Seperti digantungkan Tidak menemukan Sebuah ranah tujuan Sesuatu hal Yang digantungkan Itu Sifatnya adalah Tetap Dan ada Di situ Dia kepada Kamu Selalu ada Dan kamu Juga sama Selalu ada Untuk diri dia Orang ini Gak bisa menolak Lupa Tentang kebaikan Kamu Orang ini Selalu mengingat Pengorbanan Kamu Terhadap Diri dia Dan inilah Yang membuat Diri dia Tak sanggup Untuk melupakan Sahabat kebahagiaan Atau mengakhiri Sebuah hubungan ini Lalu untuk Energi yang selanjutnya Oke Ada kartu Two of pentacles Tentang sebuah Pilihan Ya Kalau berkaitan Dari pilihan Mana yang paling Dicintai Kamu Atau pasangan sahnya Orang ini Lebih condong Kepada kamu Tapi dia Tidak bisa menerima Kenyataan Untuk memiliki Kamu seutuhnya Mungkin karena Sebuah restu Atau karena Sebuah keadaan Kalau memvalidasikan Sesuatu Kisahmu Mungkin Hanya sebentar Tapi perasaan Yang kamu bawa Kepada orang ini Sangat berkesan Kesannya adalah Memberikan sebuah Kenyamanan Ini adalah Yang dia rasakan Kepada Sahabat kebahagiaan Oke Kevin akan Cek juga Menggunakan Run ya Sahabat kebahagiaan Sebagai media Untuk melihat Apa yang dia rasakan Kepada Sahabat kebahagiaan Untuk cinta bersegi Yang dia rasakan Kini Saat ini Bagaimana untuk Energinya dia Oke Tentang sebuah Koneksi ini Antara diri Dia Kepada Sahabat kebahagiaan Ya Memang Mengejaliin hubungan ini Bersama diri dia Memang Tidaklah mudah Kamu punya rasa Percaya diri Yang luar biasa Terhadap diri dia Run ini Bernama Lagus Atau memiliki Makna tentang air Orang ini Memiliki sebuah Sisi emosional Kepada diri kamu Dan dia Pengen hubungan ini Mengalir seperti air Tak perlu dibendung Tak perlu dibaksakan Untuk berhenti Aku ingin mengalir aja Sama kamu Karena dengan mengalir Hubungan ini Kita tidak akan Pernah memikirkan Bagaimana ujungnya nanti Ini yang dia rasakan Kepada Sahabat kebahagiaan Ya Walaupun berat Hubungan kamu dengan dia Pada dasarnya Memiliki sebuah kekuatan Run ini Namanya adalah Urus Memiliki makna Tentang sebuah Banteng Orang ini memang Tidak bisa Mengabaikan Mengabaikan Sebuah kesempatan Untuk mencintai kamu Walaupun terkadang Dia tidak ada Sebuah tekad Untuk mengambil Keputusan Atau kesimpulan Atau kepastian Kepastian kepada kamu Mungkin banyak janji Yang dia berikan Kepada kamu Tapi orang ini Untuk saat ini Kevin lihat Dia kurangnya Ada sebuah tekad Kepada kamu Tapi terkadang Dia termotivasi Oleh cintamu Yang selalu memberikan Sebuah pelayanan Cinta kepada diri dia Urus ini Tentang kekuatan Hubungan kamu Bersama dia Seakan-akan Ini adalah banteng Yang mengejar kamu Namun terkadang Ketika dia Terlalu Keras untuk Mengejar kamu Membuat hubungan Kamu bersama dia Merasakan dingin Run ini Namanya adalah Isa Atau musim dingin Hubungan kamu Dengan dia Banyak sekali Tantangannya Terkesan Monoton Dan terkesan Menunggu Apa yang kamu Tunggu dalam hubungan ini Perpisahkan Perpisahankah Atau menunggu Kapan hubungan ini Berakhir Dengan cara apa Ya Tapi dia berpesan Bahwa Kita nikmati saja Seperti lagus Air Yang mengalir disini Dan apapun yang terjadi Aku selalu mengikuti Aliran ini Bersama kamu Oke Oke Salat kebaikan Run selanjutnya Namanya adalah Namanya adalah Jera Jera ini tentang Sebuah tahun Hubungan kamu Dengan dia Pada dasarnya Masih ada Siklus untuk Terus Ngejalin hubungan Bersama diri dia Tahun ini Masih ada waktu Untuk kalian Terus bersama Namun Kalian harus Bijaksana Menyelesaikan Permasalahan Apa yang ada Dalam hubungan ini Jika tidak Kalian akan Terlena Bersama hubungan Dengan diri dia Kamu akan Terlena dalam Hubungan ini Kamu akan Tercandukan oleh Sesuatu hal Yang membuat kamu Tidak bisa Melepaskan diri dia Run ini Namanya adalah Fehu Melambangkan Tentang sebuah Kelimpahan Kenyamanan Ya Orang ini memang Selalu membuat Kamu nyaman Dan dia juga Ngerasain kamu Juga selalu Membuat diri dia Nyaman Ada sebuah Sukacita Ada sebuah Perasaan yang Terkadang Kalian Ngerasa heran Kenapa kita Bisa memiliki Sukacita disitu Namun Di antara Sahabat kebahagiaan Akan kembali Merasakan Bahwa Kamu kecewa Tentang sebuah Janji Yang dia berikan Kepada kamu Mungkin Rasa kecewa Yang sahabat kebahagiaan Dapatkan Ini sudah terbiasa Kamu sudah terbiasa Mendapatkan Rasa kecewa ini Run ini Namanya adalah Turisas Tentang sebuah Duri Yang memiliki Makna tentang Ketidakberdayaan Dalam sebuah Hubungan Karena akan Sebuah janji Ya Cinta bersegi Terkadang memiliki Sebuah janji Tujuannya apa Agar kalian tetap Berada di dalam Hubungan ini Yang seakan-akan Janji yang diutarakan Membuat kamu Selalu berharap Oke Sahabat kebahagiaan Nama runnya adalah Ingus Atau ingus Tentang sebuah Benih cinta Ya Dia menjalin hubungan Sama kamu Pada dasarnya Punya sebuah tujuan Apa tujuannya? Dia bisa merubah Sisi kemalasannya dia Ketidaksemangatannya dia Menjadi orang yang Lebih bersemangat lagi Ketika mengenal kamu Namun orang ini Energinya ternyata Tidaklah Konsisten Nama runnya adalah Tiwas Tapi ini sifatnya adalah Reverse Mengindikasi terkadang Orang ini Seperti mengalami Sebuah kemunduran Yang membuat hubungannya itu Sering on off On off Kalian bisa lihat ya Simbolnya ini adalah Ke bawah Bukan ke atas Ketika aku pintarik Energinya ke bawah Artinya orang ini Terkadang bisa mundur Terkadang bisa maju ke kamu Namun untuk situasinya Saat ini Dia akan memberikan Sebuah kabar Kepada diri kamu Namun sifatnya adalah Tidak bertahan lama Dan kemudian Dia bisa kembali lagi Tanpa kabar Tanpa sebuah suasana Selanjutnya kita bertemu Ron bernama Otala Melambangkan tentang hubungan kamu Dengan diri dia Pada dasarnya memiliki Kisah kenangan yang Cukup panjang Orang ini tahu Tentang value kamu Dalam hubungan ini Sehingga dia tahu Bahwa Sahabat kebahagiaan adalah Seseorang yang Sebenarnya Ingin dia tuju Tapi kenyatanya Terkadang mengecewakan Karena kita terhubung Dalam cinta Terlarang ini Oke Ini adalah Apa yang dirasakan Kepada Sahabat kebahagiaan Untuk saat ini Dan terkait itu semua Ada Sodiak apa saja Yang hadir Dalam pembacaan kita Kali ini Sahabat kebahagiaan Kita akan cek Bersama-sama Yang pertama Disini ada Kartu Seven of Pentacles Seven of Pentacles disini Terkuatnya adalah Elemen tanah Masuk ke energinya Taurus Ada kartu Two of Cup Masuk ke energinya Cancer Ada kartu The Moon Masuk ke energinya Pisces Lalu kita bertemu Di kartu Seven of Cup Masuk ke energinya Scorpio Wheel of Fortune Ini masuk ke energinya Sagittarius Ada kartu Nine of Pentacles Nine of Pentacles disini Masuk ke energinya Virgo Ada kartu Egg of Sword Egg of Sword disini Masuk ke energinya Gemini Lalu kita bertemu Di energi kartu Patch of One Masuk ke energinya Leo Lalu disini ada kartu Ten of Sword masuk ke energinya Gemini Ada kartu The Sun Masuk ke energinya Leo Lalu kita bertemu Di kartu Queen of One Masuk ke energinya Aries Ada kartu Queen of Cup Masuk ke energinya Cancer Ada kartu Seven of Sword Ini adalah Elemen udara Terkuatnya itu Masuk ke energinya Aquarius Ada kartu The Hangman Masuk ke energinya Pisces Lalu Two of Pentacles disini Masuk ke energinya Capricorn Ini beberapa Sodiak yang Energinya terbaca Paling kuat ya Untuk tema kita Hari ini Lalu untuk Inisial namanya Ini bisa masuk ke Inisial namanya Kamu Atau Inisial namanya Dia Inisial yang pertama Ada ruf M Untuk mama Lalu ada ruf P Untuk papa Ada ruf J Untuk jamaica Lalu disini Ada ruf B Untuk bravo Selanjutnya disini Ada ruf X Untuk christmas Ada ruf A Untuk alfa Selanjutnya disini Ada ruf V Untuk fiera Ada ruf O Untuk oscar Ada ruf F Untuk vanta Selanjutnya disini Ada ruf C Untuk charlie Lalu disini Ada ruf S Untuk singapur Ada ruf U Untuk ultraman Dan yang terakhir disini Ada ruf H Untuk hotel Beberapa inisial Lama ini Energinya paling kuat Untuk pembacaan kita Kali ini Dan mungkin Seperti itu aja Untuk pembacaan kita Kali ini Jangan lupa Untuk di like Comment Share Dan juga Subscribe channel Youtube nya Mohon maaf Jika ada kesan kata Yang kurang membekenan Dalam pembacaan kita Kali ini Kepin tunggu kalian Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Bye bye Matahi masyo Sampai jumpa